Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah Jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangan tersebut Sebanyak 5 kader pedia penjuangan mencabut gugatan surat keputusan Kemenkumham terkait kepengurusan DPP-PDIP hingga 2025 Pecabutan gugatan tersebut dilakukan karena mereka merasa dijebak Untuk menandatangani surat gugatan yang ditujukan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri Beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia Pada kesempatan malam hari ini Saya menyatakan atau mengklarifikasi Bahwasannya Bahwasannya kami Ya merasa dijebak dengan adanya Dengan adanya Surat gugatan Yang ditujukan kepada Ketua Umum kami Kami cuma hanya Dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong Setelah itu kami diberikan jembalan uang sebesar 300 ribu rupiah Jadi kami ini tidak tahu menahu Masalah Surat yang kami tanda tangan tersebut Dan semoga kasus ini Menjadi pelajaran Kedepannya Agar tidak lagi digunakan Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!